Hujan lebat disertai angin puting beliung yang terjadi di wilayah Garut pada selasa tanggal 8 November tahun 2022 menyebabkan pohon tumbang dan merusak beberapa bangunan di wilayah Kabupaten Garut. Hujan lebat disertai angin puting beliung diantaranya menyebabkan atap genting beterbangan di Kampung Jati Toblong, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, selasa tanggal 8 November tahun 2022 dalam video juga terlihat angin puting beliung merusak sebagian atap genting sekolah SMP di Samarang. Camat Samarang, Neneng Martiana menyebut, setidaknya terdapat 20 rumah yang terdampak angin puting beliung tersebut. Dari 20 rumah itu terdiri dari 28 kepala keluarga atau 80 jiwa, sebagian besar kerusakan akibat angin puting beliung itu menimpa atap rumah warga. Genting rumah warga banyak yang beterbangan akibat kencangnya angin. Kejadian sendiri menurut Camat terjadi sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat. Saat terjadi angin puting beliung itu, hujan juga turun lebat. Tercatat hasil asesmen ada 20 rumah terdampak, 28 kakak, juga 80 jiwa. Ini baru satu lokasi, nah satu lagi kita sedang mengecek di Desa Samarang, ujar Neneng Martiana ketika dikonfirmasi. Mayoritas yang rusak ini menurut Neneng adalah rumah warga. Namun ada juga fasilitas umum seperti perkantoran dan sekolah SMP. Ada juga pohon-pohon tumbang, alhamdulillah tidak ada yang mengenai rumah. Pohon tumbang ada sekitar 4 pohon, ujarnya. Untuk penanganan sementara ini, pihaknya akan bekerja sama dengan dinas terkait membantu warga membersihkan puing-puing yang berserakan. Terima kasih telah menonton!